Armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea mengangkat seorang komandan baru menurut kantor berita RIA pada Rabu 17 Agustus 2022 setelah pangkalan militer Rusia di Semenanjung yang dianeksasi itu diguncang oleh ledakan dalam 9 hari terakhir Jika dikonfirmasi, pemecatan komandan sebelumnya Igor Osipov akan menjadi pemecatan paling menonjol terhadap seorang pejabat militer dalam hampir 6 bulan sejak invasi Rusia ke Ukraina dimana Kremlin menderita kerugian besar dalam hal personel dan peralatan RIA media milik negara Rusia mengutip sumber yang mengatakan bahwa pemimpin baru yang ditunjuk adalah Viktor Sokolov Dia telah diperkenalkan kepada anggota Dewan Militer Armada di pelabuhan Sevastopol Satu sumber mengatakan itu normal jika penunjukannya tidak diumumkan kepada publik pada saat Rusia melakukan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!